Hai lawas nah ini radiatornya kita akan service ini pakai alat ini ya sederhana alatnya sederhana kita pakai kunci yang sudah dimodifikasi untuk membuka radiatornya nah ini coba kita mulai buka ya bismillah nah ini kita buka pelan-pelan ya kita ulit kecayaan ini ya cukup buka sekali kita buka saja jangan mudah ya pakai alat ini mudah dan simple nah ini kita urutkan saja ini cepat sekali ya pakai alat ini ya ini pakai pesi yang sudah diimodifikasi sudah dipengkokkan nah ini supaya mudah ya untuk membongkar slipnya ini press-pressan radiatornya kita buka semua sekarang nanti kita lepas ya pakai alat kayu nah ini sudah dibuka semua kita lepas kita lepas terkelan ya pekrok dulu nah ini ini teman-teman ya radiatornya kutu kutu sekali ini ini tadi pakai alatnya stick-koli stick-koli mesin kalau tidak ada alat si lainnya pakai stick-koli mesin nah ini kan tipis ya stick-nya pakai saja untuk menyokrok radiatornya ini soalnya banyak kotorannya di dalam ini sangat kotor sekali nah ini teman-teman ya kita sampai mentok nah ini harus mentok ini kalau mentok ini ini sudah 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 lost bawah ya kalau dikira semuanya sudah kita pakai sabun kuah saja ya kita bersihkan sisa-sisa kerahnya sambil kita kerocok pakai air kain cukup pakai sabun tolek biasa kocok sampai bersih ini bersih ya ini tadi sudah lost untuk bawah nah ini kita teres nah ini ya supaya cepat mengeleman ini kita keringkan pakai dryer kita pakai dryer supaya cepat kering harus kita lem lem nah ini kita mulai pemasangan kita pakai lem tripod pakai lem tripod lem sealer sama saja ya ini kita pakai lem tripod yang abu-abu sebenarnya pakai lem sealer juga bagus yang warna hitam itu bagus juga tidak kelihatan warnanya kan ini kita pakai lem tripod sama saja ya ini kita pakai lem tripod sebenarnya nah ini kita pakai puter ini semua tipis-tipis saja ya cukup jangan terlalu banyak kan ini 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 kita menambahkan sedikit lem ini 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 pasangkan tutupnya atau tanky-nya nah ini kita lap sampai kering yang dipastikan kering yang dipastikan kering dulu ya supaya menyatu supaya tidak bocor nanti radiatornya ini kita tekan pelan-pelan nah ini tekan pelan-pelan nah ini tekan pelan-pelan supaya terp baru nanti kita tutup lagi nah ini supaya mempermudah ya teman-teman supaya tidak lepas dulu kita pakai di tali dulu pakai tali karet nah pakai tali karet supaya tidak lepas pengunciannya itu supaya mudah supaya mudah untuk diklaim lagi ya tadi itu nah ini kita tali sampai rapat kita tali semua ya ini supaya kencang baru nanti itu kita press lagi kita press nah ini kalau kita terasa kita nah ini mudah sekali sebenarnya teman-teman nah ini kita kita kukul sedikit-sedikit ya pengunciannya pengunciannya ini sebenarnya tidak terlalu keras ya dari almini yang lunak tidak mudah patah nah ini cukup ditasang saja supaya rapat ya teman-teman kalau ukuran ini kita ketok-ketok pakai palu kalau sekiranya sudah nah kita beres kita tunggu kira-kira setengah jam kira-kira tunggu setengah jam baru nanti kita lepas karetnya ini nah ini ini kira-kira setengah jaman lah ya tadi kita kering nah ini kita lepas karetnya talinya lepas semuanya ya nah ini kita beres Alhamdulillah kita beres ya baik teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih